Rekayasa Lalu Lintas Hut ke-416 Kota Makassar Dinas Perhubungan di Shub Kota Makassar menggelar Rekayasa Lalu Lintas lalin dan siagakan banyak petugas di total 17 ruas jalan saat hut Kota Makassar berlangsung. Kadi Shub Makassar Olia Arshad mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan personal untuk menjaga ketertiban dan rekayasa lalin di banyak ruas jalan di sekitar acara. Ia menjelaskan beberapa ruas jalan yang mendapat atensi khusus petugas dan mengerahkan lebih banyak personel, yakni di area segitiga antara Jalan Penghibur dan Jalan Metro Tanjung Bunga, lalu di sepanjang Jalan Center Point of Indonesia. Jalan Haji Bau dibuat satu arah ke barat menuju Jalan Metro Tanjung Bunga, begitu pun dengan Jalan Saleh Deketompo serta Jalan Durian. Lalu di Jalan Lamadu Kelang dibuat searah ke arah utara. Di ujung Jalan Yosap Latumahina pengguna jalan harus berbelok kanan ke arah timur yang akan tembus ke Jalan Arifreit, dan jika ke kanan dan ke utara maka tembus di Jalan Hasanuddin. Olia berharap dengan adanya rekayasa lalin ini membuat lalu lintas menjadi longgar dan dapat mengurai kepadatan. Selengkapnya, pengguna jalan dapat melihat desain dan grafis rekayasa lalin berikut. Terima kasih telah menonton!